Sebanyak 77 Kepala Sekolah dan Gurus Kabupaten Aceh Tenggara menerima piagam penghargaan dari pemerintah Aceh yang diserahkan secara langsung oleh Sekretaris Daerah Aceh Takwallah atas capaian 80% hingga 100% vaksinasi COVID-19 siswa. Para cegu terlihat girang dan saling mengabadikan momen bahagia tersebut. Salah satunya adalah Tiarmawati BR Sembiring, Kepala Sekolah SMA Swasta Pantiharapan Aceh Tenggara ini sukses melaksanakan vaksinasi COVID-19 tahap pertama kepada sebanyak 30 tenaga pendidik dan 553 siswa sekolah tersebut. Tiarmawati mengungkapkan sosialisasi dan pendekatan kepada wali siswa menjadi kunci sukses sekolahnya melaksanakan vaksinasi hingga mencapai 100%. Tak hanya di Aceh Tenggara, sebelumnya Sekda juga menyerahkan piagam penghargaan capaian vaksinasi COVID-19 80% hingga 100% kepada 18 kepala sekolah dan wali kelas sekebupaten Gayu Luwes di Musala SMA Negeri 1 Belang Kejren. Kepada para kepala sekolah dan guru, Sekda mengingatkan agar tidak terlena pada sukses vaksinasi tahap pertama karena setelah 14 hari, para siswa akan menerima suntikan vaksin tahap kedua. Terima kasih dan apresiasi kami kepada seluruh sekolah atas kerja kerasnya sehingga mampu menyelesaikan vaksinasi siswa. Semoga apa yang Bapak Ibu lakukan mampu memotivasi sekolah-sekolah lainnya di Aceh. Ujar Sekda Aceh Nama saya Hayat Bin SPD, Kepala SMA Negeri 1 Konten Cuaca Gayu Luwes Kemudian saya sangat mengapresi sekali apa yang sudah diberikan oleh Pak Seda piagam penghargaan karena sudah mencapai persentase vaksinasi sebanyak 100% Saya rasa ini perlu kita jaga, kita tingkatkan hal-hal seperti ini karena ini akan menambah etus kerja dan semangat kerja di lingkungan pemerintahan Aceh. Terima kasih.